Halo, Pegasel Lover. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Kami dari Rajuter, Jakarta Timur. Kali ini, tip and trick cara membuat dompet coin dari benang poli sembur. Memakai benang poli. Poli kita pakai poli sembur. Atau kalau mau punya yang benang polos silahkan bisa dimodifikasi. Modifikasi. Dengan pakai hakline nomor 4, penanda, gunting, dan korek api. Sama-sama kita bikin magic ring. Magic ring itu kita tidak membuat CH. CH atau chain. Istilah di dalam rajutan itu chain. Kita bikin chain itu satu. Setelah itu SC. SC itu single crochet. Kita bikin sebanyak enam. Satu. Kita kaitkan dari bawah. Dua. Ambil lagi seperti tadi. Tiga. Kita ambil lagi. Empat. Kita tarik dulu dari bawah ya. kita ambil dari bawah. Kita tarik lima. Enam. Selesai. Ini disebut magic ring karena dia bisa langsung kita tarik seperti ini. Membentuk bulatan. Ya. Tidak aku pakai slip stitch. Slip stitch itu atau penyekuncinya. Jadi langsung membuat single crochet di awal single crochet ya. Satu. Masing-masing single crochet kita isi dua. Sebanyak enam kali. Ambil dari bawah. Dua. Masing-masing lubang kita isi dua ya bu ya. tiga. Empat. Lima. Enam. Ini row pertama kita selesai. Selanjutnya kita buat awal single crochet lalu di sebelahnya kita bikin isi dua single crochet di tempat yang sama ya. Nah. Sebanyak enam kali. Kita bikin seperti sama seperti tadi hanya pengulangannya di setiap awal itu diisi satu. Satu lalu double single crochet. sama semua diisi sampai ke sebelah sini. Hasilnya itu 18 ditambah 6 24 ya ibu. Selanjutnya kita akan membuat isinya berikutnya. Ini kita kasih penanda di sini. Jadi ini kita buat satu lalu dua sebanyak enam kali. Tuh dua tiga empat empat lima enam enam ini kita cabut hati akhirnya seperti ini setelah selesai ini sampai ke roll delapan roll delapan setelah itu kita buat sc single process sekali lalu kita bikin double crochet lompat dua single crochet di crochet yang ketiga kita bikin double crochet double crochet sebanyak lima kali dalam satu lubang tiga empat lima lalu kita lompat dua single crochet kita di single crochet ketiga kita bikin single crochet lalu kita bikin lagi double crochet seperti tadi yang pertama kita bikin lagi lompat dua single crochet single crochet ketiga kita bikin double crochet sebanyak lima kali lompat satu dua lompat yang ketiga kita bikin double crochet lima kali dalam satu lubang jadi setelah kita membuat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh selesai kita bikin slip stitch sini lalu kita buat CH satu dua up dua tiga lalu kita bikin dc sebanyak dua kali itu double crochet banyak dua kali lalu kita buat sc di tengah tengah yang tadi dc kita buat lima satu dua tiga disini kita bikin sc disini lalu kita bikin di single crochet kita bikin dc banyak lima kali oke kita sudah buat ini sampai di row satu dua tiga empat kita mengerjakan sembilan row ya hasil akhir akan seperti ini jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh belapan sembilan kita buat sc keliling sebanyak dua barus sc keliling hasil akhir seperti ini ini kita buat sebagai kiasan saya buat tidak menggunakan mesin jadi saya pakai jahit tangan tangan slating selamat mencoba teman teman ini adalah sebagian rajutan yang dibuat oleh teman teman kami dari rajuter Jakarta Timur jika kalian berminat dan ingin belajar bergabung bersama kami rajuter Jakarta Timur ada di PGC setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 3 sore ditunggu kedatangannya ya selamat Terima kasih telah menonton!